Ya Pak Mirza kembali di Lunch Talk, namun sebelum kami lanjutkan dialog ini, berikut kita dengarkan terlebih dahulu komentar dari sejumlah warga mengenai keamanan kota Jakarta. Dan ada tempat-tempat tertentu yang memang harus diperhatikan. Keamanan Jakarta sudah lebih baik sih, habis turun dari stasiun Gendang Dia, sekarang stasiunnya juga sudah mulai aman dari copet segala macam, sudah tidak ada karena kan sekarang ada tiket yang maksudnya dari gate kan gitu, seperti itu. Buruk banget, karena apalagi saya sudah sering banget ya lihat di sosial media segala macam, banyak banget kejadian kayak begal segala macam gitu, dan polisi itu kurang banget perhatiin gitu. Padahal polisi tahu gitu, seharusnya polisi itu lebih disiplin, lebih banyak berpatroli lah di Jakarta supaya nggak meresahkan warga gitu. Keamanannya itu ya banyak apa sih, banyak petugas yang berjaga-jaga aja gitu, ya khususnya dari lalu lintas, itu kan wajib ya, maksudnya harus gitu. Tetap menjaga keamanan dengan melibatkan berbagai pihak, salah satu petugas keamanan tentu, hansip tentu dilibatkan, masyarakat tentu dilibatkan. Kalau untuk pemerintah sendiri sih, kalau dari jalanan sendiri sih masih banyak ya copet-copet, jambrit-jambrit seperti itu. Ya mungkin, kalau dari pemerintahnya sih sebaiknya ada peningkatan sih atau patroli-patroli seperti itu. Lebih pengennya tuh polisi lebih ini aja, kalau menurut saya ya kan karena, supaya, karena kan disini kan yang menjaga keamanan kan polisi ya, polisi lebih apa ya, lebih banyak buat perhatiin masyarakat, lebih banyak di luasin. Ya pemirsa kembali di lunch talk, saya mau ke Pak Ayat dulu nih. Ada tiga upaya yang hendak dilakukan oleh Gubernur Ahok nih, sudah diumumin. Di antaranya adalah pemasangan CCTV, pengaturan pemukiman liar, dan yang ketiga adalah penertiban preman-preman. Kira-kira ini tiga langkah ini sudah tepat belum kalau menuju ideal livable city yang Anda katakan tadi? Sebetulnya ini lebih mengedepankan sisi pendekatan keamanan, akar masalahnya di kemiskinan sebetulnya. Mungkin disini persoalan pendekatan ekonomi dan sosial yang harus didorong. Masalah kalau ada kesempatan kerja yang bagus, lapangan kerja yang baik, pendapatan yang bagus, itu tingkat kriminalnya menurun. Nah ini contohnya di Tokyo lah, Tokyo kan paling aman disitu, pendapatan mereka itu 36 ribu USD, Jakarta cuma 9 ribu, jadi Singapura juga demikian tinggi. Jadi dari survei yang dilakukan itu, itu menunjukkan pada kota-kota di mana tingkat pendapatan pendulunya relatif makin tinggi, itu relatif lebih aman. Nah kita bandingkan dengan Jakarta, hasil survei BPS mengatakan berapa tingkat kelayakan hidup yang baik buat Jakarta. Rata-rata tahun 2012-2013 itu 7,6 juta per bulannya untuk suami dengan 3 anggota keluarga ya. Tapi fakta sekarang UMP Jakarta hanya sekitar 2,4, layak hidup 7,6 bandingkan dengan 2,3. Nah ini ada kesenjangan yang gap cukup besar ya kan, disinilah persoalannya. Itu bagi yang bekerja, bagaimana yang tidak bekerja. Belum tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran. Nah yang kedua, saya ingin menyoroti sisi pendekatan keamanan tadi. Contohnya misalnya, tentang keamanan di public transport. Trans Jakarta. Dulu, waktu bus itu tidak ada petugas keamanan, orang rasanya kelompok gender, perempuan tidak berani ketika tidak ada petugas. Sekarang pasang CCTV. Tapi pelecehan sosial tetap terjadi. Nah yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah ketika ada perangkat sistemnya, ada CCTV, ada petugas. Kereta udah negera bangun ya, wanita. Sudah wanita. Ketika ada kejadian, bagaimana reaksi cepat untuk mengatasi masalahnya itu. Jadi orang sebetulnya merasa kemana-mana aman ketika kota itu mampu memberikan garansi sistem yang baik. Jadi dalam hal ini yang kita butuh adalah membangun struktur sistemnya. Nah, jadi kita sebetulnya dari struktur yang bagus, terbangunlah budaya yang bagus. Jadi Jakarta ini sampai sekarang belum punya budaya berkota. Ibaratnya tinggal di metropolitan, kulturnya hatroan. Tapi kurang. Masih kurang. Jadi transformasi tidak terjadi. Anda setuju kalau approach yang selama ini diambil oleh Pemprov ini masih lebih ke memperbaiki yang kasat mata saja. Kasat mata saja. Nah, keamanan saja. Tapi nggak benar-benar ke akar permasalahan. Akar masalah. Jadi contohnya begini. Kita berkota itu artinya berbudaya. Bagaimana tinggal di kota itu ada namanya peraturan. Peraturan dilarang buang sampah, perda ketertiban, perda keamanan, semuanya ada. Itu artinya menuntun warga kota supaya berperilaku seperti peraturan tersebut. Budaya itu yang tidak dimiliki oleh warga kota. Nah, budaya itu yang belum terbangun. Dan itu jawaban utamanya. Ya, utama. Kalau Anda pergi ke Singapura saja, kok lebih sopan jadinya? Karena mereka mengerti budaya dan mereka taat terhadap peraturan. Nah, kita menjuruh arah situ. Kita beralih ke Pempartin. Pempartin, dengan rencana akan dipasang ribuan CCTV di tidak hanya kota Jakarta, tapi beberapa kota-kota ibu kota lainnya di Indonesia, apa yang akan juga didukung oleh pihak kepolisian selain ada pengawasan bentuk surveillance seperti itu dengan adanya CCTV? Kalau kami itu menunggu, semakin banyak itu bagi kepolisian semakin baik dan semakin memudahkan pekerjaan kepolisian. Kalau ada satu, katakanlah pengutil di gray-gray minimarket, itu sudah bisa membantu sekali. Apalagi ini nanti hampir 2.500-an katanya. Itu sangat membantu. Dan kita tunggu saja pelaksanaannya, realisasinya. Teknisnya akan seperti apa, Pak? Saat CCTV itu sudah terpasang, ribuan CCTV itu sudah terpasang? Kaitannya terhadap tindakan kepolisian? Ya, memang nanti akan tentu akan ada sumber daya manusia yang mengawaki ya. Apalagi kata Pak Ahok, akan terkoneksi ke polisi ya. Nah, kita sendiri kan sudah punya sebenarnya di NTMC. Tetapi khusus buat jalur-jalur tentu untuk informasi, kemancetan, dan sebagainya. Nah, kalau di tempat-tempat semakin banyak, nanti kita koneksi ke situ. Tapi tentu itu perlu ada penambahan sumber daya manusia di situ. Tapi saya ingin menambahkan sedikit, Pak Martin. Mungkin kita perlu memperbaiki kepercayaan masyarakat. Kalau ada kejadian, lapor ke polisi kira-kira ada biayanya enggak? Ya, langsung ditanggapi tidak, Pak. Ada kesan, katanya mohon maaf, para dikuma yang harus terubah di masyarakat. Nah, kehilangan ayam nanti, maka kehilangan kambing kita. Kalau itu mungkin kita harus bangun itu. Kami melihat kalau polisinya itu sudah berubah, loh. Masyarakatnya yang belum. Merasa kalau tidak memberi itu tidak enak. Nah, ini lucuannya. Semuanya lucu daya ya, Pak. Ini penting. Saya beberapa kali mengatakan seperti itu, saya ditertawai. Saya ditertawai dan saya, kok berani ngomong begitu? Saya bilang, kita betul-betul, jangan kita dikasih. Jadi masyarakatnya mau enggak tidak mengasih, begitu? Kadang-kadang ada yang tidak enak sama mereka. Nah, ini kan kita kembalikan saja seperti itu. Sudah tidak ada lah petugas yang bilang, mana uangnya? Lalu saya proses. Tidak akan pernah ada lagi seperti itu. Tapi ini mungkin byproduct sudah kultur puluhan tahun. Jadi mendarah daging, malah kalau enggak enak jadi sungkan. Kalau enggak ngasih jadi sungkan. Padahal polisinya sudah ditegakkan, tidak boleh lagi terima. Jadi masyarakat itu tidak berani ngadu, sudah tidak usah repot dah. Begitu kecepatan, yaudah lah, nasib dah. Itu sendiri saja. Karena dia tahu, kalau saya ngadu, ini panjang banget. Nah, bagaimana sebetulnya ketika ada laporan, dulu kan ada URC, kan? Unite Reaksi Cepat. Dalam sekian betik, orian. Makanya kadang-kadang ini menarik lah. Kalau ada kejabatannya teroris atau apa, cepat sekali. Tapi kejahatan pada skala di lingkungan, Nah, ini yang kadang-kadang orang masih antara lapor, tidak lapor. Jadi ini seperti terpendam. Gimana nih Pak Martin, mungkin kalau untuk petty crime ya, petty crime ya, mungkin enggak polisi yang jemput bola? Selalu kami sarankan satu begini ya, kalau masyarakat itu jangan fobia lah sama polisi. Harus ada lah di nomor HP-nya, di jejaknya itu, nomor kontak polisi yang sewaktu-waktu, by the way, dia telpon gitu ya. Pak, ini ada apa nih? Kita sudah berupaya begitu. Babin kepti mas kita, door to door. Kita sekarang setiap kelurahan ada dua, begitu ya. Jadi itu jadi kontak person-nya lah. Semakin sering orang telpon polisi, polisinya mungkin hubungan baik dengan mereka. Jadi dia sadar sendiri seperti itu. Tapi kalau untuk first response keamanan crime di lingkungan, seperti apa sekarang ya Pak? Sebetulnya gini, dulu kita punya bagus sistem keamanan lingkungan. Tapi memang sayang kemarin tuh hansip dibubarin ya. Sebetulnya begini ya, sebetulnya masyarakat dulu punya sistem keamanan suakarsa di lingkungan. Ada petugas ronda, RT, RW, kemudian setiap penduduk baru mesti melaporkan. Nah sekarang karena masyarakat berubah, sistem itu hilang. Diganti dengan apa? Portal. Orang karena tidak merasa terlindungi, membangun sistem sendiri-sendiri. Nah itulah yang sebetulnya berbahaya. Jadi terbentulah gated community, masyarakat yang memagari diri. Coba lihat, hampir semua rumah-rumah menengah ke atas si Jakarta ini, kecenderungan membuat gated community. Orang masuk, ada satuan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa masyarakat sampai membangun sistem seperti itu? Satu, dia tidak percaya kepada sistem. Nah itu yang harusnya kita bongkar bagaimana eksklusifitas itu bisa kita bongkar menjadi sesuatu yang lebih inklusif. Terjadi kesenjangan dan tidak ada asimilasi ya. Kembali lagi ke cara lama seperti itu ya Pak ya. Budaya, kesejahteraan itu korelasinya erat dengan keamanan suatu. Kita lanjutkan sesaat lagi setelah jadah berikut. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk. Kami kembali sesaat lagi.